So, Halo Viewers! Oke, Halo Guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadien. Dan di video kali ini, karena Simak UI tinggal sekitar 1 bulan lagi, aku mau ngasih tips and trick nih, gimana caranya aku. Karena dulu aku juga baru belajar Simak UI-nya 1 bulan sebelum Simak, dan aku linjur, jadi aku mau ngasih tips and tricks gimana caranya aku belajar dan bisa lulus di Simak UI tahun aku tes. Nah, sebenernya ini konsepnya sama ya, baik yang kalian mau linjur atau kalian yang mau belajar, menurut aku tips and trick ini juga lumayan penting untuk kalian perhatikan, sehingga ketika kalian belajar nantinya, materi yang ingin kalian serap juga bisa lebih maksimal, dibandingkan kalau kalian nggak ada strategi belajarnya. Yang pertama, cara aku belajar adalah aku selalu pahami dulu materinya baru ngerjain soal. Maksudnya kadang-kadang tuh aku kalau ngerjain soal tapi nggak tahu materinya, jatuhnya malah ngasal, tang ting-tung atau nggak tahu harus jawab apa. Jadi di setiap soal tuh biasanya aku mikir dulu ini hubungannya dengan apa ya, kalau sejarah misalnya ini ada di timeline yang mana ya, pada tahun berapa ya, orang-orangnya siapa aja ya. Jadi ada hubungan antara soal yang ditanyakan dengan informasi yang aku punya. Sehingga aku lebih menyarankan kalian belajar materi dulu baru ngerjain soal. Pun kalau kalian ngerasa udah belajar materi tapi nggak masuk-masuk ya nggak apa-apa, at least kalian sudah menjajaki atau kalian sudah tahu materi-materinya apa aja baru ngerjain soalnya. Nanti kalau misalnya soalnya salah baru back ke materi lagi bagian mana di soal yang kalian kurang paham materinya yang mana. Yang kedua yang menurut aku penting adalah buat jadwal belajar kalian, ciptakan target kalian. Kenapa ini penting? Karena biar kita tahu target atau garis finishnya di mana. Dan menurut aku untuk belajar itu nggak harus lama-lama ya teman-teman. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya yang penting itu bukan berapa banyak waktu yang kalian gunakan untuk belajar, tapi kualitas pembelajaran kalian. Sejam dua jam tiap hari itu nggak apa-apa dalam menjajaki materi asal serius. Jangan targetnya delapan jam nih untuk belajar, tapi ternyata dalam delapan jam itu yang kita gunakan ya, kita nggak serius, terus kita capek, kita terlalu menforsir diri sendiri. Menurut aku jangan ciptakan jadwal belajar senyaman kalian, dan yang penting bukan berapa banyak waktunya, tapi kualitas dari pembelajaran. Dalam buat jadwal ini sendiri, biasanya aku satu hari itu maksimal dua mata pelajaran, jadi nggak seabrek-abrek semua materi di SIMAK UI, atau mata pelajaran di SIMAK UI aku pelajari ya. Misalnya hari Senin, aku belajarnya ekonomi sama matematika. Selasa misalnya apa, Rabu misalnya apa. Nah, biasanya aku mulai itu dari jam sembilan sampai jam dua-dua, jam sepuluh malam aktivitas aku. Yaudah, aku targetin aja misalnya dari jam sembilan itu sampai jam dua belas, baru menjajaki materi. Sisanya setelah sholat, setelah zuhur, kalau agak males mungkin istirahat dulu, barulah abis istirahat aku belajar lagi sampai maghrib. Biasanya abis maghrib tuh aku diskusi sama temen-temen mengenai hal-hal yang aku pelajari. Ketiga, coba ciptakan suasana dan gaya belajar kalian yang nyaman. Yang pertama, kalian tuh lebih seneng belajarnya kayak gimana? Sendiri atau berkelompok? Atau misalnya sendiri dulu, baru kalau udah paham materi dan ngerjain soal, bahas bareng-barengnya perkelompok. Itu bebas tergantung kalian nyamannya gimana. Kalau aku pribadi, aku lebih seneng baca materinya dulu, ngerjain soal, tapi nanti malam aku janjian sama temen untuk diskusi tentang soal-soal yang kita kerjakan. Kenapa diskusi? Karena kalau diskusi, aku suka dapet insight atau informasi baru dari temen-temen aku sebelum aku dapetin sebelumnya. Terus dalam suasana ini tuh, yang tadi sih, coba lihat sama kondisi lingkungan rumah kalian ya. Kalau misalnya kalian paginya berisik, ya aku lebih sarankan belajarnya ya, difokuskan di malam atau di sore, yang suasana lingkungan belajar kalian lagi nyaman atau sunyi. Misalnya kalian lebih seneng di mana? Di kasur atau di meja belajar? Kalau kalian ngerasa di kasur cepat ngantuk, ya aku saranin di meja belajar. Kalau di meja belajar gak bisa leluasa, aku saranin di kasur. Tapi kalau aku pribadi, aku mix sih. Biasanya aku kayak mondar-mandir gitu di kasur, meja belajar, atau jalan-jalan juga. Jadi tergantung aku nyamannya kayak gimana. Nah, yang keempat adalah melakukan TO secara berkala. Maksudnya berkala ini apa? Biasanya aku setiap minggu terakhir, atau di hari Sabtu dan Minggu, itu aku TO. Buat apa, Kak TO? Buat pertama, membiasakan diri. Suasana di SIMAK UI akan seperti apa. Yang kedua, biar tahu aku tuh lemahnya tuh di mana. Biasanya aku lemahnya di sejarah. Makanya nanti dari hasil TO-nya aku lihat, oh materi sejarah mana nih yang masih kurang. Dan harus aku pelajari. Jadi TO ini tuh bisa jadi salah satu evaluasi kalian, sebenarnya kalian tuh udah sejauh mana, dalam mengerjakan soal-soal SIMAK UI dari tahun-tahun yang lalu. Dan soal SIMAK UI kan bisa dicari ya. Jadi ya kalian hatamkan aja semua soal itu. Karena waktu kalian masih banyak, dan kalian UTBK-nya juga udah lama, jadi saran dari aku ya, jangan mageran sih. Karena kalau kalian mager, teman-teman kalian lagi belajar, takutnya nanti peluang kalian lulus juga akan semakin kecil. Yang kelima, mempelajari hal-hal yang kurang dari TO kita sebelumnya. Jadi biasanya kalau aku udah TO, aku lis materi mana aja, atau bagian soal mana aja yang aku masih kurang bisa, aku pelajari dan dalamin lagi di sana, dan aku maksimalkan supaya kesalahan aku di TO sebelumnya nggak terulang lagi di TO-TO berikut. Itu dia 5 tips dari aku, gimana caranya aku belajar 1 bulan sebelum aku SIMAK UI. Tenang aja teman-teman, waktu sebulan itu cukup untuk teman-teman pelajari materinya, dan mengerjakan soal-soalnya. Sehingga peluang teman-teman lulus juga akan lebih besar nantinya. Jadi jangan pesimis, jangan takut, lakuin aja buat jadwalnya, dan susun jadwalnya secara menarik, lakuin yang terbaik, insya Allah teman-teman bisa dimudahkan untuk bisa lulus di UI tahun 2021 ini. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh banget tanya di bawah ya, atau di kolom komen, atau kalau misalnya ada request video, boleh juga tulis di kolom komen, biar aku bisa tahu video apa yang bisa aku buat selanjutnya. Aku mau bilang thank you banget udah nonton video ini, hope you enjoy dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya ya.